Intro Hai Pak Budi Dengan musik sedikit ya Ada gitar sini enak Pak Budi jadi Kan Pak Budi minta Video ship ya Jadi saya belum dapat yang lebih spesifik Yang lebih enak gitu ya Jadi Pak Budi kalau bisa Suggest sedikit Kira-kira mau Video ship mengenai apa gitu ya Oke jadi nanti saya bisa Stand by Pak Fedri selamat pagi Pak Fedri Terima kasih sudah Bantu kami untuk belajar ya Pak Antoni good morning Jadi Pak Fedri ini rupanya Saya kenanya sama orang tuanya Something like 20 over years ago Jadi Pak Fedri masih ingat Jadi ada singgung sedikit Waktu saya ada Ya berbincang-bincang dengan Orang tua beliau Jadi sangat terima kasih ya Bisa jumpa lagi The second generation Pak Antoni yang Ketua JCI Atau chairman JCI ya Mungkin suatu hari bisa nanti Kita ngobrol Ya What is JCI Mungkin disitu bisa kita ajak Teman-teman untuk Ngobrol ya Oke jadi Senang sekali Pagi-pagi sudah ada Sekitar tujuh Tujuh Peserta ya Tujuh teman yang sudah gabung Jadi Saya buat hari ini Only 20 minutes ya Hanya 20 menit Jadi ada teman tanya Pak kok kenapa 20 menit Jadi Saya Sebetulnya belajar dari Beberapa teman ya Katanya kalau kita live Live itu ya Itu Tidak boleh terlalu panjang Jadi karena Kemampuan Orang mendengarkan Itu biasanya Di sekian Sekian menit saja Lalu juga ada yang Katanya kalau nonton TikTok itu Mungkin ada juga yang Satu menit ya Itu sudah banyak Jadi kontennya itu Bisa banyak sekali Saya coba Kompres ya Jadi topik hari ini adalah Assertive Behavior Ini adalah semacam Gaya Communication ya Bagaimana kita Berkomunikasi dengan orang Jadi kalau misalnya Disebut Behavior Jadi perilaku ya Perilaku kita Melalui komunikasi Kita sampaikan kepada orang lain Selamat pagi Miss Golda Cao Sang Hao Ini saya mau Belajar dari Miss Golda Miss Golda ini Nama di Instagram Dia Di 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 Beliau adalah seorang Buru bahasa Mandarin Jadi kalau mau belajar Belajar dari beliau Oke Jadi Hari ini Hanya 20 menit saja Ya kita bahas Assertive Behavior Ya Jadi Mungkin Yang baca iklan saya itu Banyak yang Bertanya-tanya Sebetulnya Sebetulnya Ini apa ya Assertive ini ya Jadi Assertive ini dia Bahasa Indonesia nya Nggak ada Dia ambil dari bahasa Inggris Assertive Jadi Dia jadi Assertive Atau Assertiveness Ya Assertive Jadi Kita mesti mulai dulu Dari Ada Berapa Berapa Gaya disitu Nanti ada yang Ada yang Negatif Ada yang Positif Ya Ada yang pro Ada yang kontra Nah Jadi sekarang Kita nggak ada alat tesnya Nggak bisa kita tes hari ini Kalau biasa Anda ikuti Training saya Tentu ya Ada Communication Biasanya ya Kita ada tes Disitu Kita bisa tahu bahwa Kita ini termasuk Orang yang Pasif Agresif Atau Orang yang Assertive Jadi Bapak Ibu sekalian Yang paling bagus itu Sebetulnya adalah Gaya Assertive Atau Assertive Behavior Nanti Di 20 menit ini Saya terangkan ya Beberapa Contoh Sehingga Anda bisa Mengerti Dan mungkin Sedikit Anda bisa Menilai diri sendiri Ya Tapi ini Gaya Communication Atau gaya Komunikasi ini Sering sekali Dia tergantung Pada situasinya Oke Ini ada Pak Elvin lagi ya Selamat bagi Pak Elvin Kalau saya lihat Namanya disitu Saya nggak bisa Menahan diri Mesti menyapa gitu Ada Ibu Nurni gitu ya Jadi saya sapa-sapa Mohon maaf Kalau saya potong-potong Di tengahnya gitu Kalau saya nggak sapa Nanti Katanya saya nggak sopan ya Jadi saya mesti menyapa Oke Jadi kalau Yang Assertive itu Yang paling bagus Nah yang tidak bagus Itu apa Jadi bukan berarti Anda itu Nanti Terus nggak ada teman Terus nggak bisa Menjual Terus apa Bukan ya Namun Kita mesti hati-hati Dan profesi juga Akan menentukan Misalnya Selama 20 sekian tahun Saya tes sana-sini Sepertinya Orang accounting Lebih cenderung Ke pasif Ya Minggu lalu Saya juga pernah singgung Tentang Edward de Bono Ada tulis buku The Six Thinking Head Jadi disitu ada dia Bicara Soal Cara berpikir itu Ada yang vertikal Ada yang Logical Logical thinking Vertical thinking Yang lurus gitu ya Itu Atau yang Lateral thinking Lateral thinking itu Pemikirannya itu Jauh lebih Meluas gitu ya Tapi kalau dia hanya Logical thinking Itu cenderung lurus Atau Dia itu fokus Pada satu titik Nah Jadi kalau orang sales Selepasnya dituntut Lebih agresif Tapi Kalau dia Sangking agresifnya itu Nanti jadi Sempat Menyinggung perasaan Orang lain Jadi gak baik Kalau trainer Ya Trainer guru Dosen Kalau saya nilai Secara pribadi Ini pribadi ya Bukan Bukan Dari search ya Bisa cenderung Lebih ke Agresif Karena Mereka itu Ingin sekali Pesertanya itu Atau mahasiswanya Muridnya itu Bisa pintar Sehingga dia punya Cara itu agak keras Pak Elvin tanya Apakah Assertif itu Bahasa Indonesianya Lebih menuju Ke tegas Oke Tegas ada Di dalam Assertif Tapi dia Tegasnya itu Dia tidak memaksa Oke Ini bagus sekali Pak Elvin Bisa Sampaikan Ini soal tegas ya Dia tegas Tapi dia tidak menekan Kalau agresif Ya agresif ya Tegas Namun dia itu Bisa menyinggung Perasaan orang lain Ya dia tegas Tapi terlampau Keras dia Kalau Assertif punya tegas Saya tegas Karena Ini adalah Saya punya Hak Ya Ini ada Ibu Yuliana Agusli ya Yang sering kita Jumpa di Facebook Jadi kalau Assertif Assertif itu Dia boleh tegas Dia boleh Sedikit Serius Tapi dia Masih menjaga Diri Karena dia Mementingkan Pribadi dia Dan dia Mementingkan Mementingkan Orang lain Jadi dia Bukan hanya Mau Menang saja Tapi dia juga Memikirkan Orang lain Nah oke Jadi kita Mulai dari Yang pertama dulu ya Yang pasif Orang yang pasif Cenderung Tidak Ekspresif Tidak Terlalu banyak Mengekspresikan Ide nya Cenderung Ada semacam Perasaan malu Segan Oke Tidak nyaman Kalau nanti dia Bicara Atau Ada juga Sedikit perasaan Tidak mau Berdebat dengan Orang lain Atau Dia tuh Nggak punya ide Kalau nggak punya ide Diam It's okay Tapi ini Punya ide Tapi diam Punya gagasan Punya Semacam Keinginan Dalam hatinya Tapi dia Tidak bisa Menyampaikan Bahwa itu Adalah hak dia Nah kalau orang pasif Dia terbalik ya Semoga tadi Orang Asertif ya Ini jelas Adalah dia punya Hak Oke Ini memang dia Harus dapat Ini dia punya hak Namun dia tidak Berani menyampaikan Kemarin di training Ibu Golda juga ikut ya Ini Orang pinjam buku Saya Sudah sekian bulan Mungkin bisa Setahun dua tahun Belum dikembalikan Biasanya pinjam buku Itu agak sulit Kembalikan Setuju nggak ya Teman-teman ya Pinjam buku itu Cenderung nggak kembalikan Jadi Dia Kepingin sekali Bukunya dibalikin Ke dia Namun Karena dia punya Gaya komunikasi Atau Behavior dia Perlakunya Cenderung ke Pasif Maka ketemu Orang yang pinjam buku Pun dia Tidak bisa minta Ya udahlah Nanti kalau dia Sadar Dia akan kembalikan Bukunya Dengan sendirinya ya Tidak perlu Saya minta Tapi anda tunggu Sekian tahun Juga nggak kembali Bukunya That is Orang pasif Nah orang pasif Tidak bisa menolak Permintaan orang Ya permintaan Misalnya minta bantu Ya minta bantuan Dalam Hal kerja Ya minta Misalnya Pinjam duit Gitu ya Dia nggak ada Namun Dia 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 nggak bisa Gitu Ini Nurni bilang Setuju Ini buku saya Apa memang Saya pernah pinjam buku Ibu Belum kan Atau Ibu Pinjam buku saya Kalau pinjam Nanti kembali Oke Jadi Dia Gimana ya Nggak bisa menolak Oke Dia takut nanti Orang lain Tersinggung Nah Tadi di awalnya Saya ada bilang Seseorang itu bisa saja Di rumah Waktu berkomunikasi Dengan anggota keluarga Dia punya perilaku itu Sangat Sangat agresif Tapi di tempat kerja Sama rekan kerja sekalian Sama atasan apalagi Cenderung dia pasif Oke Karena dia kurang Pede di depan Teman-temannya di kantor Kalau sama pelanggan Mungkin dia juga pasif Namun Sekali-sekali Dia bisa Lebih sedikit Asertif Kalau saya menilai Asertif yang Dapat nilai yang asertif Di training saya itu Sekian tahun 20 sekian tahun ya Yang Asertifnya tinggi itu Sangat sedikit sekali Kalau saya bisa kasih Kira-kira angkanya Ya masih di bawah 20% Yang dianggap Asertif ya Dalam tes itu ya Tapi tergantung Waktu dia tes itu Dia fokusnya di mana Maka waktu saya kasih tes Fokusnya itu Dia Di Dia punya kantor Tempat kerjanya Oke kalau gitu Di tempat kerja Dia itu adalah Orang yang Pasif Tapi kalau dia fokus Di keluarga Dia fokus di keluarga Waktu dia jawab Questionnaire itu Ya Dia fokusnya di keluarga Bisa mungkin Bisa-bisa jatuh Ke agresif Ibu Nurni bilang setuju Saya Sampai lupa Siapa yang pinjam Jadi Gak bisa Minta kembali Sampai lupa Siapa yang pinjam Itu udah berarti Gawat sekali ya Jadi ibu Mulai hari ini Belajar sedikit Lebih asertif Satu contoh Yang paling Gampang Saya berikan Misalnya Kalau anda Gajian di kantor itu Akhir bulan Biasanya Tanggal 25 Ke atas Sudah gajian ya Sampai tanggal 31 Ini tanggal 5 Belum gajian ini Kalau belum gajian Sampai tanggal 5 Orang yang pasif Ditanya Eh gaji kamu udah dibayar Oh gak apa-apa Masih ada kok Di tabungan Jadi masih dipakai Masih bisa dipakai Jadi dia Memang itu hak dia Untuk nuntut gajinya itu dibayar Karena dia sangat pasif Dia tuh Oke lah Gak apa-apa lah Nanti juga bisa kok Ya Kapan-kapan lah Gajiku gak apa-apa Ya seperti gini kan Tidak baik ya Tidak baik bagi dia Padahal di dalamnya itu Dia sudah Berharap gajinya itu Bisa dibayar Sesegera mungkin Nah Kalau misalnya jumpa Orang agresif Kembali ke tadi Yang misalnya Yang pinjam buku tadi Jumpa orang yang pinjam buku Dia setahun lalu Belum dikembalikan Mungkin dia bisa teriak-teriak Eh emangnya itu Buku kamu ya Kalau bisa sampai Pinjamnya itu Kok sampai ini kamu Kalau misalnya Mau rampok-rampok aja gitu Jangan segan-segan Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu Sudah melampaui batas Nah Ada gak orang agresif seperti ini Ada Ya Ada Orang sedang belanja Terlalu Agak lambat Lambat sedikit kasirnya Dia sudah keluarkan Kata-kata yang kurang enak ya Kalau misalnya Di Di jalan Ada orang yang serempet Atau gimana Atau sudah lampu hijau Masih baca WA Jadi Mobilnya belum ini Langsung dia di belakang Klexonnya itu gak berhenti-berhenti That is agresif Ya Jadi kalau orang agresif ini Bagaimana ya Bisa gak ya Diterima Maka tadi saya bilang Orang di sales Ya Orang di sales Trainer Guru Dosen Itu mungkin cenderung Dia bisa lari ke Ke agresifnya Kenapa Karena sesuai dengan profesi mereka Oke Salah gak mereka Mungkin gak salah Hanya saja orang gak senang Maka dosen ada yang dibilang Killer ya Saya waktu jadi dosen Dosen yang gak ada Sarjananya dulu ya Jadi Saya juga dibilang killer Terus Anak saya Juga jadi dosen Juga dibilang killer Kita jadi killer ini Karena kita mau Mereka itu Belajar dengan benar Namun Namun Yang terima itu Kurang enak Maka dia bilang Kita ini killer Baik Jadi itu tadi Agresif Nah kalau asal Asertif Ya Asertif ya Penjelasan seperti ini Orang yang Asertifnessnya tinggi Cenderung Dia itu Adalah orang yang Mementingkan Atau menghormati Dia diri sendiri Dan dia juga Menghormati orang lain So Dia itu Tidak hanya Menjaga satu pihak Ya Nah kalau disini Tadi Pak Budi ada jawab Passive itu sama dengan Pasrah Ya pasrah Pasrah Terserah lah Terserah mau apa yang terjadi Terjadi gitu ya Oke Jadi Kemari ke asertif Kalau saya asertif Saya itu Kalau itu menghak saya Saya itu Nuntut Tapi nuntutnya itu Tegas Tegas tapi Tidak menyinggung Perasaan orang lain Jumpa kawan yang Pinjam buku Sudah setahun Nggak dikembalikan Eh Ruth Masih ingat dulu Ada pinjam buku kan Judulnya seperti ini Sudah selesai baca belum Ya kalau belum Ya silahkan lanjut aja Kalau misalnya sudah Selesai baca Saya minta kembali dong Ya karena si Eli minta juga Dia mau baca juga gitu Jadi Saya kasih tahu Apa yang sebenarnya gitu Karena Ada teman lain Mau baca Jadi saya minta Kembalikan bukunya Nah Seperti ini kan Tidak salah ya Ya tidak salah ya Nanti di ujung pertemuan Saya sampaikan Bahayanya Between Passive and Assertive Kata-kata yang kita Gunakan itu sama Namun salah sedikit Orang akan menilai Itu adalah Agresif Ya Jadi ini Sekali lagi Saya ulangi sedikit Dari awal ya Situational Artinya tergantung Anda sama siapa Ada orang Sama Sama pelanggan Sangat Sangat Assertif Nah itu bagus Tapi kalau dia sama pelanggan Passive Itu bisa bahaya sekali Kenapa? Karena semua permintaan Dari pelanggan Tak bisa dia tolak Oke Nah ini ada Kos Wahyudi Akbar Dari Jakarta Ini juga Jago NLP ya Mungkin Di NLP itu Sama gak dengan Assertif Ini artinya ya Nanti bisa kasih komentar Jadi ada yang sama Pelanggan Dia tuh sangat passive Passive Dia kira Pelanggannya senang Karena Pelanggan bilang apa Dia iya-iya saja Namun bisa gak Dia memenuhi Belum tentu dia memenuhi Oke Nah ini yang saya khawatir Jadi Kalau bisa Di depan pelanggan Kita Bertindak Atau berperilaku Assertif Yang bisa Bisa Gak bisa Gak bisa Kan dulu Saya juga pernah kasih Ini ya Kasih Smart managing talk Yang keberapa Saya lupa How to say no Ada 4 tingkat Itu 4 step Bagaimana kita menolak Ibu Goda Di Pax ya Bertanya Apakah setiap orang Bisa passive Agressive Assertif Tergantung Ya situasi Dan kondisi Ya memang Memang begitu Jadi tergantung Siapa dia jumpa Oke Tergantung siapa yang dia temui Dalam situasi apa Oke Ini semua Beda-beda Namun di test saya itu Dia Hanya Kita fokus Kita fokus Misalnya Ini situasinya di kantor Kita sama Tekan kerja Itu beda lagi Oke Jadi memang Situasional ya Tapi kalau Tiga-tiga itu Gak bisa ya Tiga-tiga langsung Mungkin bisa Sedikit Agressive Assertif Mungkin bisa Dua digabungkan Ya Atau dia itu Passive Assertif gitu ya Awalnya dia sedikit Passive Tapi Dia juga bisa Nonton dengan baik Nah Jadi kalau misalnya Kembali ke Tadi yang Assertif itu Dia menghormati Diri sendiri Juga menghormati Orang lain Jadi Dia itu Mementingkan Diri sendiri Juga mementingkan Orang lain Di situ ada Courages Atau courage Keberanian Dan consideration Courage Adalah keberanian Untuk menuntut Consideration itu Adalah mempertimbangkan Orang lain Jadi kalau saya Menuntut sesuatu Saya juga akan Mempertimbangkan Apakah Bisa enggak ya Dia Dia terima Begitu Jadi dua tiga hari yang lalu Saya baca satu artikel Katanya Kalau orang yang Tidak asertif Dia itu Tidak bisa menolak Kalau orang Ajak dia beli sesuatu Dia menawarkan sesuatu Dia menawarkan sesuatu Dia Enggak mau beli Tapi dia enggak bisa tolak Nah ini kan berbahaya ya Jadi Teman-teman sekalian Nanti Habis Ini kan minggu kan Enggak kemana-mana ya Kecuali Anda kerja ya Coba buka Lemari Anda Oke Atau misalnya Laci Anda Lemari baju Lemari apa saja Ada enggak Barang-barang yang Anda beli Mungkin Dua tiga tahun yang lalu Anda pun Sudah lupa Atau tidak ingat Sama sekali Kenapa Anda Beli baju itu Karena waktu Anda beli baju itu Atau beli sesuatu ya Anda dipujuk Dipengaruhi Di influence Di convince Anda beli Karena Anda enggak bisa tolak Tapi ada kebutuhan enggak Tidak ada kebutuhan That means Waktu itu Anda sangat Passive Menghadapi penjual-penjual tadi Jadi salesman Salesperson itu Suruh beli Dia kasih sedikit Bahasa yang Yang emosional Memancing Anda punya emosi Sehingga Anda itu Beli juga Jadi Anda itu Waktu itu Anda punya perilaku Sangat passive Maaf saya enggak bisa Baca terlalu Dari jauh Saya masih dekat ya Pak Budi bertanya Biasanya Perubahan behavior Itu dari Passive Ke agresif Atau asertif Biasanya Ada Memicu Misalnya Emosi Situasi Ya bisa ada shift Ada perubahan Ada kemajuan Misalnya Saya orangnya agresif Saya ini kan Trainer Saya pernah tes Saya punya agresif Cukup tinggi Sedikit lebih tinggi Daripada asertif Nah Tapi setelah saya baca Artikelnya Bahwa kalau kita berperilaku Agresif Ya Kita punya lawan bicara Dia itu bisa Tersingkung Maka Kalau saya sudah sadar Saya ganti sedikit Saya punya style Intonation saya itu Ganti sedikit Nanti akan Dia lari ke Asertif Kalau yang dari Passive Mau pindah ke Asertif Saya hanya Sarankan saja Di sini Kalau memang itu Adalah hak Anda Ya Kalau itu memang adalah Hak Anda Anda tuntut Dengan cara yang baik Ya Kalau Anda tidak Menuntut hak Anda Belum tentu Orang senang Oke Belum tentu Orang senang Ya Justru ini adalah Anda punya hak Kenapa Anda Tidak berani minta Oke Kalau misalnya kita pergi makan Pergi kemana Eh kamu makan apa Pilih dong dari menunya Terserah deh Apapun saya bisa makan Ditanya lagi Mau makan apa Pilih dong Kita sama-sama pilih Gak apa-apa Terserah aja Mau makan apa Wah ini bisa membuat orang jengkel Jadi saya pernah Traktir satu orang Dia bukan tamu Sebenarnya itu Rekan kerja juga Kita makan Makan buffet Oke Makan buffet itu kan Kita enjoy ya Banyak sekali Pilihan menu disitu Ini sebelum Covid-19 ya Jadi Ayo dong makan dong Coba dikit-dikit Kita coba semua Dia baru ambil sedikit Dia bilang Saya sudah cukup Katanya Tapi kalau saya tahu Tahu saya Dia belum kenyang Dia belum Ini karena Dia punya perasaan Kalau Kalau dia ambil terus Makanan di meja buffet itu Nanti dia akan Dicap agresif Padahal bukan Ya Justru kalau EQ-nya orang tinggi Itu bisa saja Dia tunjukkan Apa yang dia enjoy Kalau saya enjoy buffet Saya makan Tapi tentu Enggak makannya Sampai Gila gitu ya Sampai Mangkoknya itu penuh Dan lain sebagainya Sampai dibuang Tentu dia ambil secukupnya Ambil secukupnya Tapi dia ambil Ini enggak Ini baru ambil sedikit Sudah duduk Sudah diam Padahal dia itu masih Saya sangat yakin sekali Begitu dia pulang Dia pasti ke dapur lagi Cari makanan Dia makan lagi Oke Jadi saya pikir Ini enggak baik Jangan anggap Kalau anda pasif Orang lain senang Justru orang lain Tidak senang Dianggap apa Anda enggak punya pendirian Walaupun anda Mempunyai pendirian Tapi tidak bisa Diekspresikan Semua terserah Terserah deh Terserah up to you Up to you Lain kali Kalau up to you terus Gimana gitu ya Jadi enggak ada satu Solusi yang Yang ini Jadi Di sini ada Belasang Teman yang ikut Mudah-mudahan enggak tersinggung ya Mungkin ada Termasuk salah satu yang Yang juga ada sedikit Passive behaviornya Mungkin Kalau bisa Ubah sedikit lah ya Belajar sedikit Tentang emotional caution Orang bilang EQ Orang yang punya EQ tinggi Adalah orang yang bisa Menyesuaikan Oke Jadi di situ Kalau lagi rame-rame Lagi minum-minum Dia ikut minum-minum gitu Jadi di situ Dia orangnya Adalah bisa menyesuaikan Itu jadi Dia enggak Enggak terkesan Dia pasif Introvert beda Sama extrovert ya Orang bilang introvert Dia tuh pendiam Padahal bukan Introvert Dia bisa Bicara Dengan sangat Semangat Dengan orang yang Dia sukai Kalau orang yang Tidak dia sukai Dia cenderung diam Jadi dia pilih orang Baik Nggak usah terlalu jauh Nanti kan Nggak murah ya Kembali ke agresif Agresif ini Dia adalah Orang yang Mementingkan Pribadinya sendiri Dirinya sendiri Tidak Mementingkan Orang lain Jadi di sini Dia punya Courage Untuk menuntut Sangat tinggi Namun dia itu Tidak consider Orang lain Dia tidak perlu tahu Kamu itu Nanti sakit hati Atau tidak Yang penting Saya sudah Mengeluarkan Saya punya emotion Saya keluarkan Saya punya perasaan Sudah gitu Saya sudah capai Saya punya sasaran Nah kalau begitu Ya tentu Orang kan Nggak suka ya Nah mau jadi Orang yang Asertif Tadi saya bilang Memang tidak gampang ya Kalau di tes itu Selama 20 sekian tahun Mungkin hanya Di bawah 20% aja Atau 15% Yang asertifnya Cukup tinggi lah Oke Saya sangat harap Suatu hari Anda bisa Ikut saya punya Training Ini nggak ada Kewajipan ya Jangan nanti Anggap ikut Saya punya Smart managing talk Terus ada kewajipan Beli training Itu There's no such thing Ya Kalau Anda mau ikut Ikut Nggak mau ikut Nggak apa-apa ya Atau kalau mau Anda meminta Dia punya questionnaire Yaudah Anda boleh WA saya saja ya Nanti saya akan Consider Nah jadi Orang SOTV ini adalah Betul-betul Dia Menyampaikan Kalau saya Tersinggung Saya bilang Saya tersinggung Ya Kalau saya Tidak senang Saya bilang Nggak senang Kalau saya merasa Ruangan ini panas Saya berani minta Pak boleh enggak Kita nyalakan Atau hidupkan AC-nya sebentar Oke Kalau saya haus Saya berani minta Bu Boleh enggak Saya minta Sekelas air Air hangat Cukup Kalau saya merasa Sudah jenuh Sudah capek Boleh enggak Bu kita istirahat Sebentar Nah ini semua adalah Hak kita Hanya cuma Menyampaikan Itu kok enggak Berani Tapi jangan Jangan over Kalau misalnya Dari saya bilang Kepanasan Eh emangnya Kalian gak sanggup Ini ya Servis AC ya Kok AC-nya udah panas gitu Maksudnya dipakai gitu Ganti dong AC-nya Itu agresif Tapi kalau saya Hanya minta AC dihidupkan Itu adalah Assertif Nah tadi seperti Apa yang saya janjikan Di akhir sesi ini Bahwa Sorry hari ini I think I have to Extend 5 minutes ya Karena Saya lihat sudah ada Cukup banyak orang yang ikut disini Jadi saya gak bisa Pegang komitmen saya 20 menit Jadi 25 minutes Sudah gitu ya Oke Jadi kalau misalnya Mau belajar jadi Assertif Oke You Tentu sedikit lah Artinya Saya punya hak Tegas ya Tadi Pak Elvin bilang Tegas Kemudian Kalau misalnya Anda sadar Anda pasif Pasif di depan Boss Pasif di depan Pelanggan Oke Anda mempunyai Reason Sebab kenapa Anda pasif Karena Anda mungkin Mau jaga perasaan orang lain Oke Tapi naik sedikit ke Asertif Sedikit ke asertif Sedikit ekspresif Jangan hanya jawab Ya Setuju Oke Saya terima Itu aja Oke Mungkin saya Mau Boleh gak ya Saya mendengarkan Lebih banyak lagi penjelasannya Sebelum saya jawab Itu Itu adalah Asertif Saya punya hak Untuk Memahami dulu Baru saya Menyatakan Yes or no Tapi kalau misalnya Agresif Orang belum selesai tanya Dia sudah bilang no Gitu ya Nah itu Dia bilang Saya gak setuju dengan Anda Jadi dia gak sabar Mendengarkan Semua Permintaan Ya Semua Statement yang dia mau sampaikan Sudah dia mempunyai Satu kesimpulan No Gitu ya Jadi itu tidak baik Oke Jadi sekali lagi Ini sangat situasional Anda boleh tanya sama teman Ya Gak apa-apa Tanya aja gitu ya Tanya sama mereka Eh Menurut Anda Saya ini orangnya Passive Passive ya P-A-S-S-I-V-E Passive Atau agresif Agresif itu kalau bahasa Indonesia Ya agresif gitu aja Atau asertif Nah asertif mungkin orang itu Dia gak begitu mengerti Jelaskan kepada dia Asertif itu adalah Gaya komunikasi Yang tegas Yang jujur Ya Yang Terbuka Gitu ya Namun Dia tidak Menyakiti hati orang lain That is asertif Hari itu di training Saya juga Sampaikan Coba cari Johari Window Di Di Google ya Johari Window Itu nanti muncul Ada empat jendela Itu Anda bisa belajar sedikit Bagaimana menilai kita sendiri Oke Jadi tanya aja Sama Dima orang teman Atau enam orang teman Saya ini termasuk Passive Saya ini termasuk Agresif Atau saya termasuk Orang asertif Teman-teman sekalian Mungkin Anda juga Dalam hati sudah bertanya Ini Tang Egi ini Berapa nilai-nilainya gitu Ya Oke Sekarang saya sampaikan Nilai itu Misalnya kita bilang Maksimum itu Dua puluh Empat gitu ya Saya punya Passive itu Di sepuluh Berarti saya aman Ini Johari Window ya Ibu Godel sudah bantu Jadi saya punya Passive itu Di sepuluh Berarti itu adalah Acceptable Oke Acceptable ya Di sepuluh Tapi saya punya Agresif Itu sampai Delapan belas Atau sembilan belas Saya lupa Lapan belas Agresif itu Lapan belas Tinggi sekali Ya Tinggi sekali Kemudian Saya punya Asertif itu 19 Dia Asertif saya Beda dengan Agresif itu Suma satu angka aja Maka Betty saya bilang Beda tipisnya Satu angka Jadi saya pikir masih oke Masih bisa menyenangkan diri sendiri Bahwa It's oke lah Agresif tinggi Tapi saya juga cukup asertif Kadang-kadang Orang mungkin bisa Misunderstand saja Oh saya ini Mau berperilaku Asertif Tapi dinilai Saya ini orangnya Agresif Karena Intonation Intonation saya itu Salah Saya gunakan Oke Saya kasih contoh Kenapa Intonation itu Mempengaruhi Gini Saya bilang Kalau sudah Kalau bukunya sudah dibaca Mohon kembalikan ke saya Itu asertif kan Kalau bukunya sudah dibaca Mohon kembalikan ke saya Itu asertif Saya minta Tapi kalau saya pakai Nada yang keras Dan kencang sedikit Eh kalau sudah baca bukunya Kembali ke saya ya Nah ini kan Kalau sudah baca bukunya Kembali ke saya ya Ini kan Gayanya sudah agresif Namun Kata-katanya itu Masih termasuk Asertif Nah Jadi Maka orang bilang Yang mengartikan Sebuah pesan Bukan si pengirim Namun Adalah si penerima Jadi penerima Yaitu yang pinjam buku saya Mungkin dalam hatinya Bisa jengkel Alah baru pinjam buku Setahun aja Kok sudah ribut gitu Masa sudah besok Saya kembali Nah Dia juga tunjukkan Agresivenessnya kepada saya Jadi Saya pun tadi Tidak sadar Sebetulnya Saya mau bertindak Secara Asertif Namun karena Intonation itu salah Sehingga dia anggap Saya ini agresif Dia juga agresif kembali Nah Maka kenapa bisa terjadi konflik Kenapa bisa jadi Pertengkaran Baik di rumah Maupun di tempat kerja Sama pelanggan Karena Kita punya Intonation Yang membuat Kita itu Seolah-olah Terkesan Kita ini Agresif Oke Bapak Ibu sekalian Demikian Apa yang bisa saya share hari ini Masih banyak sekali Yang bisa saya share Ke Bapak Ibu sekalian Ini SMT Atau Smart Managing Talk Yang ke-16 Saya sangat berharap Ini bisa berjalan terus Entah nanti sampai ke Smart Managing Talk Yang keberapa Bapak Ibu Kalau tidak merasa jenuh Dengarkan suara saya Silahkan ikuti lagi Hari Hari Minggu Yang akan datang Di jam 9 pagi Oke Namun topiknya itu Pak Budi Ada minta Mau bahas tentang leadership Leadership ini Sangat luas Saya ready aja Oke Kalau bisa Pak Budi Atau teman-teman lain Kasih sedikit Masukkan Leadershipnya itu Termasuk apa gitu Leadership itu Spesifiknya Mau bahas apa Oke Nah kalau itu sudah Kirim ke saya Bisa di WA Bisa di Instagram Bisa di Facebook Oke Akan saya prepare Kalau saya bisa Saya bilang bisa Kalau nggak bisa Saya bilang nggak bisa Oke Terima kasih Bapak Ibu Sudah bergabung Terima kasih Sampai jumpa di Hari Minggu Yang akan datang Jam 9 pagi Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di